salam sejahtera salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak perkenalkan saya Betty Megarusiana calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Gaya Baru 2 kecamatan Sepetis Surabaya Kabupaten dan Lampung Tengah Provinsi Lampung video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik di sekolah saya sebagai informasi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orangtua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab terdapat tiga tahap segitiga restitusi yaitu mestabilkan identitas validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan pada tahap mestabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan dalam prinsip setiap perilaku berupaya memuluhi suatu kebutuhan tertentu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan pada tahap ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah studi kasus Ferry tidak terima hasil pekerjaannya dicontek oleh temannya ia marah dan tidak bisa menahan emosinya berikut adalah skenario penyelesaian dengan masalah menggunakan segitiga restitusi Ferry tadi ibu mendapat laporan dari ketua kelas dalam pembelajaran kamu berantemnya dengan artika iya bu kenapa kamu berantem dengan artika karena artika sudah mencapai pekerjaan saya oh begitu wajar lah kalau kamu marah dengan artika jika ibu di posisi kamu ibu juga berbuat hal yang sama lalu apa yang kamu lakukan dengan artika saya marah dan melepaskan oleh artika bu oh begitu pasti kamu melakukan itu ada alasannya ya iya bu apa alasannya alasannya karena saya sudah menjaga susah payah tapi artika malah mencontek saya bu dan tidak mau menjaga sendiri ya wajar kalau kamu marah dengan artika karena artika sudah mencontek pekerjaan kamu ibu juga menghargai tindakan yang kamu lakukan kamu tidak berbuat yang lebih buruk dari itu contohnya kamu mengumpul artika iya bu coba sekarang pikirkan apa yang telah kamu lakukan terhadap artika sampai melempang rukannya artika apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita iya menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar saling menghormati sesama teman iya benar menurut kamu menghormati sesama teman itu penting tidak penting bu baik kalau emang itu penting keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan jika kamu sedang marah saya akan terus bersabar apakah kamu mau memperbaiki masalah ini ya bu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini saya akan terus bersabar dan menang amarah saya ketika emang saya mencontek dan saya akan melakukan jaringan ini kepada bukti dan kepada guru mata pelajaran ya benar sekali tindakan yang akan kamu lakukan itu tetap semangat ya sekarang kamu boleh kembali ke kelas terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Fere Akbar Irawan kelas 5 dari SDN 3 Gai Baru 2 saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Ruth Bibi untuk dapat mengandalkan diri dari amarah karena perilaku teman saya saya harus banyak belajar sabar dan dapat menghormati teman-teman terima kasih telah menyaksikan video ini salam guru penggerak bergerak bergerak menggerakkan